Dan di saat itu, mereka mulai mengincar para hakim yang akan menggugat mereka di dalam sidang mengenai keberadaan mereka sebagai komunitas agama serta sidang sengketa tanah. Jadi mereka ini punya sebidang tanah yang luas untuk kegiatan keagamaan mereka. Nah itu juga dituntut tuh, disengketakan oleh para hakim. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrp! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang aliran sesat. Mungkin selama ini yang kita tahu, aliran-aliran sesat yang ada di muka bumi ini itu tergantung bergerak di negara mana. Misalkan kalau di Indonesia, kebanyakan aliran sesatnya adalah penyelewengan terhadap agama Islam. Nah, kalau misalkan di Brazil, Meksiko, dan negara-negara yang mayoritasnya adalah umat Kristiani, nah biasanya ajaran sesat yang ada di sana merupakan penyelewengan dari agama Kristen. Kebanyakan dari agama sesat itu biasanya bakal kalah dengan masyarakat banyak, alias kekuatan masyarakat mayoritas yang tinggal di negara tersebut. Misalkan nih, kayak di Indonesia tiba-tiba ada aliran sesat. Nah, masyarakat yang beragama Islam itu pasti bakal menyerang kelompok-kelompok ajaran sesat tersebut sampai mereka bubar, sampai mereka ditangkep-tangkepin, atau justru ada yang sampai dihakimi masa, gitu kan? Sampai digebukin lah, diperlakukan dengan kasar, gitu. Tapi pernahkah kalian mendengar, geng, sebuah ajaran sesat yang dengan beraninya melawan mayoritas masyarakat lain? Misalkan nih, ada sebuah ajaran sesat yang jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba masyarakat banyak memprotes kehadiran mereka, tetapi mereka justru bukannya takut dengan masyarakat. Malah mereka menantang masyarakat dan justru memerangi masyarakat dan merencanakan tindakan-tindakan jahat untuk menghabisi nyawa masyarakat yang tidak senang dengan mereka. Nah, kejadian ini pernah terjadi nih, geng. Tepatnya di Jepang. Yang mana, kisah ini benar-benar meneror masyarakat Jepang di masa itu. Sebuah aliran sesat yang muncul, yang mana mereka bukannya fokus dengan agamanya, tapi malah mereka tiba-tiba menjadi sekelompok orang yang ingin menghabisi nyawa orang lain. Yang tadinya mereka fokus dengan menyembah agama mereka, tiba-tiba mereka merencanakan aksi eksekusi kejam. Nah, nama aliran sesat tersebut adalah Aum Shinrikyo, yang didirikan dan dipimpin langsung oleh seseorang yang bernama Shoko Asahara. Tindakan kejam apa yang dilakukan oleh aliran sesat yang satu ini, geng? Nah, mereka itu pernah menebar racun sampai menebar penyakit, yaitu cairan antraks, untuk menghabisi nyawa masyarakat Tokyo. Lalu yang lebih parahnya lagi, mereka sampai mengeksekusi para hakim yang menggugat mereka di pengadilan. Nah, jadi di saat itu, kehadiran aliran sesat ini membuat masyarakat Tokyo jadi ketakutan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi. Peristiwa Misteri dari berbagai sisi. Terima kasih telah menonton! Kita bakal bahas dulu profil dari si pendiri aliran sesat ini yang bernama Shoko Asahara. Dan juga sekaligus kita bakal bahas aliran sesatnya yang bernama Aum Shinrikyo tersebut. Shoko Asahara Nama aslinya, sedari lahir, itu adalah Chizuo Matsumoto. Dia ini lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1955. Dia lahir di daerah Yatsushiro, prefektur Kumamoto, Jepang. Semenjak lahir, dia ini menderita sebuah kelainan atau penyakit yang disebut dengan infantil glauptoma. Nah, sederhananya penyakit ini adalah penyakit yang diderita oleh bayi semenjak kecil yang bisa mengganggu pengelihatan bayi tersebut. Dan bahkan bisa membuat si bayi menjadi buta. Shoko sendiri menderita penyakit ini di bagian mata sebelah kirinya. Dan sebagian kecil lagi di mata sebelah kanan. Nah, jadi bisa dikatakan dari kecil tuh dia hanya bisa menggunakan sedikit fungsi dari mata kanannya, geng. Namun pengelihatannya dia tuh nggak sempurna. Dia ini lahir di tengah-tengah keluarga yang bisa dikatakan ekonominya rendah. Jadi orang tuanya itu hanya seorang pengrajin tikar. Kalau kalian tahu, namanya itu tatami di karkas Jepang sehingga penghasilannya benar-benar minim dan Shoko semenjak bayi tidak bisa diobati oleh kedua orang tuanya karena keterbatasan biaya. Pada akhirnya, Shoko ini besar sebagai anak berkebutuhan khusus yaitu mengalami kecacatan pada matanya. Singkat cerita nih, di umur dia 6 tahun, akhirnya dia ini disekolahkan oleh kedua orang tuanya di sebuah sekolah khusus tunanetra. Dan di sekolah tersebut, Shoko ini justru menjadi anak yang suka bikin onar. Nah, dia ini dari kecil memang bandel anaknya. Dia sering sekali melakukan kekerasan terhadap siswa lainnya di sekolah tersebut. Dan hal itu sudah menjadi habit bagi Shoko. Jadi kayak sehari aja nggak ngelakuin kenakalan, kayak nggak enak gitu. Sehingga satu sekolahan itu mengenal Shoko sebagai anak yang nakal. Nah, lalu akhirnya dia ini lulus sekolah atau menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1977. Dan ketika itu tidak banyak yang bisa dipilih oleh Shoko, kecuali dia harus mempelajari keahlian-keahlian layaknya seorang tunanetra. Nah, jadilah di saat itu dia belajar teknik akupuntur dan obat-obatan herbal. Nah, dia pun lulus kualifikasi sebagai ahli akupuntur ketika usianya masih 19 tahun. Di saat itu sebenarnya, dia ini sudah berencana ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih serius, yaitu kuliah kedokteran. Nah, namun berangsur-angsur semakin lama ternyata pengelihatannya itu semakin buram, semakin kabur gitu. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk melanjutkan ke jenjang kedokteran tersebut. Lalu selain itu, dia juga gagal mendapatkan izin untuk belajar hukum di University of Tokyo. Padahal aslinya dia memiliki semangat untuk belajar. Semangatnya itu cukup tinggi. Nah, lalu singkat cerita, pada tahun 1978, Shoko ini akhirnya menemukan jodoh, yaitu seorang perempuan yang bernama Tomoko dan Shoko pun menikahi si Tomoko ini. Tapi tidak ada penjelasan ya geng, apakah Tomoko ini sama-sama orang berkebutuhan khusus atau enggak. Tapi yang jelas, dia ini cukup bahagia dengan Shoko. Ketika dia menikah dengan Shoko, bahkan ya mereka dikaruniai 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Jadi 6 orang anak mereka. Selama menikah, Shoko ini dikenal sebagai pekerja keras dengan segala kekurangannya. Tapi dia memiliki sertifikat sebagai ahli akupuntur dan obat herbal. Nah, jadi dia bekerja keras di bidang penjualan obat herbal tersebut. Dia membuka sebuah toko herbal dan sembari dia menjaga toko, ternyata dia ini banyak mempelajari atau mendalami konsep-konsep agama. Seperti astrologi dalam kepercayaan Cina dan juga Taoisme. Ketika dia mulai paham dengan hal-hal tersebut, dia mencoba mempraktikkan apa yang sudah dia pelajari. Dan bahkan dia juga mendalami keilmuan tentang agama Buddha. Serta mempraktikkan yoga, yaitu salah satu hal yang lahir dari agama Hindu dan Buddha. Nah, di saat itu dia ini terus mempelajari keilmuan tentang agama. Sembari dia juga memperkenalkan obat-obat herbal kepada masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang sudah mulai percaya dan mengandalkan jasa dari Shoko ini. Namun tiba-tiba, 4 tahun berlalu, di tahun keempat tersebut, datanglah musibah nih geng. Yang mana Shoko itu dituduh telah menjual obat secara ilegal. Padahal obat yang dia jual itu cuma obat herbal. Dia juga bingung bagaimana bisa obat herbal, tradisi nenek moyang mereka dianggap ilegal. Dan memang pada masa itu, dunia medis sudah mengalami monopoli yang mana setiap obat-obatan herbal itu dianggap ilegal dan tidak berizin. Ya, biasalah geng. Monopoli dari para elit global yang hanya menjual obat-obatan resmi dari dokter. Akhirnya dia ditangkap dan harus membayar denda. Dan tokonya pun ditutup, disegel. Dia pun masuk penjara di saat itu. Selama di dalam penjara, Shoko ini merasa sangat-sangat sakit hati. Dia jadi benci kepada lingkungan luar. Dan selama dia menjalani hukuman, disitulah dia berfikir untuk semakin mendalami ilmu tentang agama-agama. Lalu, selepas dia menjalani hukuman, di saat itu dia memilih untuk menjauh dari keluarganya sementara dan memilih untuk merantau ke India. Selama dia di India, dia itu melakukan meditasi alias bertapa. Nah, selama di India itu, dia membaca banyak sekali buku mengenai konsep agama. Dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia juga bekerja sebagai seorang instruktur yoga. Nah, karena memang kalau kita berbicara yoga ya, geng, itu sangat sejalan dengan agama Hindu, agama Buddha. Karena masih ada hubungannya dengan meditasi. Memusatkan fikiran, membersihkan fikiran. Nah, dari situlah dia mendapatkan uang untuk bisa menyambung hidup. Lalu, setelah itu, Shoko melanjutkan meditasinya dan ternyata dia mendapatkan pencerahan ketika melakukan meditasi atau bertapa di Himalaya. Nah, ketika dia mendapatkan pencerahan dan mulai banyak ilmu agamanya, dia mulai melakukan kotbah mengenai pencerahan tersebut. Dan di dalam kotbahnya itu, dia mencampurkan berbagai keilmuan agama yang dia baca atau dia dapatkan dari berbagai macam buku. Dan di saat itu, karena saking banyaknya agama yang dia pelajari, di dalam otaknya itu terlalu banyak informasi. Sehingga, dia pun membuat aliran agama sendiri. Setelah dia membentuk aliran agamanya sendiri nih, geng, di saat itu dia berpikir, wah, udah saatnya nih, nyari pengikut. Tapi kayaknya, jangan nyari pengikut yang ada di India atau dari negara luar. Lebih baik dia pulang ke negaranya sendiri, yaitu ke Jepang. Nanti di sana dia lebih gampang untuk mencari pengikut. Karena dia sudah paham budaya sana, dia sudah tahu habit-habit orang sana. Jadi, lebih gampang masuk ke hatinya. Nah, dia pun kembali ke Jepang pada tahun 1984. Pada awalnya, cara dia menarik pengikut itu dengan membuka kelas yoga dan kelas meditasi, tepatnya di Shibuya, Tokyo. Nah, di saat itu memang banyak orang yang mendaftar ke tempat yoganya dia ini, yang dia beri nama dengan Aum Shinshenokai. Kelas yoga dia ini, setiap tahunnya terus berkembang. Makin banyak pengikutnya. Lalu, tepat pada tahun 1987 atau sekitar 3 tahun setelah berdiri, kelas yoganya dia ini berganti nama, yang awalnya Aum Shinshenokai menjadi Aum Shinrikyo. Nah, ini cikal bakal agama sesat yang bakal dia buat nanti. Pengambilan nama Aum Shinrikyo ini sendiri berasal dari suku kata bahasa Sangsekerta, yaitu Aum yang melambangkan alam semesta dan huruf kanji Shinrikyo yang berarti agama kebenaran. Nah, itu kelas yoga udah mengarah kepada kepercayaan atau agama. Jadi, kata Aum Shinrikyo, kalau diartikan dalam bahasa sehari-hari ini ya, itu lebih tepatnya adalah kebenaran tertinggi. Dan, selain dia mengganti nama komunitas yoganya itu, di hari itu juga dia merubah identitas aslinya. Yang tadinya, nama aslinya adalah Shizuo Matsumoto. Nah, dia mengganti semua identitasnya menjadi Shoko Asahara. Semenjak itu, dia pakai nama Shoko. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, geng. Awalnya pengikutnya dia itu, pengikut kelas yoganya ini, menjadi sebuah komunitas yang membayar kepada dia demi kesehatan. Nah, lama-lama dia doktrin tuh. Orang-orang jadi percaya kalau kelas yoganya dia itu adalah segalanya. Membuat mereka sehat, membuat mereka panjang umur, dan segala pedoman-pedoman yang diajarkan di kelas yoga itu untuk pedoman hidup. Lalu, karena Shoko ini sudah merasa yakin nih, pengikutnya udah banyak, Nah, dia mencoba meng-convert komunitas yoga tadi menjadi agama dengan cara mendaftarkan komunitas atau kelas Aum Shinrikyo dia ini menjadi organisasi keagamaan kepada pemerintah Jepang. Tetapi di saat itu, pemerintah Jepang menolak untuk memberikan status keagamaan kepada Aum Shinrikyo. Karena dianggap aneh banget. Kok tiba-tiba dari kelas yoga jadi agama? Hanya karena pengikutnya rame. Kan yang dilakukan oleh mereka itu yoga, meditasi, untuk kesehatan, bukan menyembah. Nah, lalu di saat itu, Shoko nggak nyerah, geng. Dia memundurkan langkahnya sejenak, sekitar 2 tahun lamanya dia bersabar. Nah, setelah penolakan pertama dari pemerintah Jepang, dia mengajukan banding dengan membawa berbagai syarat agar Aum Shinrikyo punya dia ini bisa dianggap sebagai agama. Dan di saat itulah, pemerintah Jepang tiba-tiba meresmikan Aum Shinrikyo sebagai sebuah agama. Akhirnya, mereka pun legal. Mereka dianggap agama baru, atau komunitas agama baru yang ada di Jepang. Di saat itu, pemerintah tidak menganggap mereka ini aliran sesat. Karena secara syarat, semuanya sudah dipenuhi. Dan mereka terdaftar. Dan setelah resmi menjadi komunitas keagamaan, di saat itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong menjadi pengikut di Aum Shinrikyo ini. Dan bahkan gilanya, ini karena jago banget lah si Shoko ini mendokterin ya, itu banyak anak-anak muda yang statusnya mahasiswa, orang-orang pintar, itu ikut masuk ke dalam Aum Shinrikyo. Nah, pengikutnya meningkat secara signifikan dan sangat cepat, karena si Shoko ini jago dan paham sekali memanfaatkan kekosongan spiritual masyarakat Jepang. Karena seperti yang kita tahu ya, masyarakat Jepang ini kan orang-orangnya fokus bekerja. Terkadang mereka memiliki kekosongan hati, atau kayak galau gitu ya, kepada siapa mereka harus percaya, bagaimana cara menjalani hidup yang benar. Mereka sejauh ini memang disiplin terhadap pekerjaan dan budaya-budaya kuno. Nah, di saat itu Shoko berpikir, itu ada celah yang bisa dia masuki untuk menyuntikkan doktrin-doktrin baru terhadap warga Jepang. Dan ternyata itu berhasil. Dan di saat itu memang kondisi ekonomi Jepang sedang meningkat, geng. Dan setiap orang itu mulai berpikir, ketika hidup mereka nyaman, enak gitu ya, mereka tuh mencari jalan, gimana supaya hidup mereka ini lebih tenang lagi, tidak tergesa-gesa, dan mencari sesuatu yang benar-benar berunsur spiritual. Nah, masuklah Aum Shinrikyo sebagai sebuah agama modern di mata masyarakat Jepang di saat itu. Lalu, setelah banyaknya masyarakat Jepang bergabung ke Aum Shinrikyo, Shoko mencoba untuk menyebarkan agamanya ini lagi ke negara-negara lain. Yang mana di saat itu ternyata, banyak pengikut dia yang baru itu yang berasal dari Amerika serta Rusia. Karena pengikutnya yang semakin banyak, dia pun menjadi populer. Shoko sebagai pendiri agama Aum Shinrikyo ini akhirnya diundang ke berbagai podcast. Ya, samalah kayak di Indonesia, kalau lagi tenar-tenarnya bakal diundang sana-sini gitu kan. Nah, dia diundang ke acara-acara TV di saat itu. Bahkan dia sering sekali masuk ke dalam majalah, yang mana hal ini membuat agamanya dia semakin populer. Dengan begitu, agama yang dia sebarkan itu semakin dipercaya oleh orang-orang sebagai agama yang benar. Dan sampai-sampai, dia ini menulis beberapa buku agama seperti salah satunya Beyond Life and Death serta Supreme Initation. Lalu, geng, beberapa dari pengikut Aum Shinrikyo ini mengaku, kalau mereka itu terdoktrin dan mau ikut bergabung dengan agama Aum Shinrikyo ini, gara-gara Shoko ini menyebarkan sebuah paham yang mengatakan, kalau Jepang akan segera tenggelam. Dikatakan, kalau Jepang itu bakal segera berperang melawan Amerika Serikat. Yang mana, perang ini nantinya akan menyebabkan kiamat alias Armageddon. Dan setelah itu, akan tercipta dunia baru atau kehidupan baru, yang mana di kehidupan baru itu, orang-orang yang bisa hidup di sana hanyalah pengikut Aum Shinrikyo, agama baru yang dia ciptakan ini. Shoko mengklaim dan mengatakan kepada para pengikutnya, dengan menciptakan sebanyak 30 ribu makhluk tercerahkan, atau dalam artian tuh pengikutnya dia ya, 30 ribu orang, maka nantinya Aum Shinrikyo akan bisa mencegah kiamat itu terjadi. Tapi Shoko ini menegaskan, kiamat atau Armageddon itu, sejatinya tetap akan datang, namun umat dari Aum Shinrikyo lah yang mampu melawan kiamat itu sendiri. Nah pokoknya, kalau kita punya akal sehat, mendengar kalimat-kalimat kayak gitu, bakal ketawa gak sih? Kayak orang Indonesia tuh bakal dijadiin memes gitu ya. Nah tapi di Jepang, ternyata hal ini ampuh di masa itu. Banyak orang Jepang yang berhasil didoktrin oleh Shoko ini. Tapi geng, memang pada awalnya, banyak orang yang bingung dengan penjelasan dari Shoko ini, mengenai Armageddon. Nah namun, pintarnya Shoko ini, dia menggabungkan beberapa sumber dari beberapa alkitab agama lain. Salah satunya adalah Kitab Suci Fajrayana, lalu juga Alkitab, dan teks keagamaan lainnya, yang berdasarkan sumber yang jelas gitu. Karena memang kan, Aum Shinrikyo ini, belum punya kitabnya sendiri. Lalu geng, singkat ceritanya, pada tahun 1992, Shoko ini menulis sebuah buku yang berjudul, Declaring Myself the Christ. Yang mungkin bisa diartikan adalah, dia ini mengaku sebagai, rengkarnasi Yesus Kristus, atau Isa Almasih. Nah maka dari itu, dia mengatakan kepada para pengikutnya, kalau dia memiliki misi, untuk menanggung semua dosa yang dimiliki oleh orang-orang, untuk dirinya sendiri, dan bisa mentransfer kekuatan spiritual, kepada para pengikutnya. Nah dan Shoko juga mengaku, kalau dia memiliki mujizat, atau kekuatan lain, yaitu bisa melayang, alias bisa terbang. Nah walaupun, tidak ada yang pernah menyaksikan, dia benar-benar terbang. Itu hanya sebuah klaim, yang ya dengan segala macam cara lah, dia membuat para pengikutnya ini percaya. Nah lalu geng, di saat dia membuat ajaran sesat ini, dan pengikutnya udah mulai banyak, Shoko mengadakan semacam program, kepada para pengikutnya, untuk mengikuti sebuah camp, yang bernama Madness Camp, atau camp kegilaan, yang berlangsung selama 10 hari. Nah ini mirip banget, kayak ajaran sesat, yang ada di sebuah film, yaitu Midsommar geng. Nah kurang lebih kayak gitu ya, ajaran sesat tersebut, mengadakan sebuah camp kegilaan, yang mana di film itu, juga ditampilkan adegan-adegan kekerasan. Nah mungkin gambarannya kayak gitu. Madness Camp, yang diadakan oleh Shoko ini, disana nantinya, para pengikutnya, akan dipaksa, untuk menjalani latihan yang berat, untuk menguji kekuatan fisik mereka, sampai mencapai batasnya. Wah gila gak tuh? Dan banyak dari membernya, yang tidak kuat mengikuti Madness Camp ini, akhirnya mereka memilih, untuk keluar dari Aum Shinrikyo, karena memang gak sanggup. Tapi, mereka yang memilih untuk keluar dari, sekte ini, bukan berarti bakal mendapatkan izin keluar begitu aja. Nah mereka nantinya, bakal mendapatkan ancaman, dan bahkan tidak segan-segan, nyawanya dihabisi. Jadi intinya, ya kalau lu keluar dari sekte ini, silahkan aja. Tapi lu gak akan hidup lagi. Ya lu sekalian keluar, sekalian kita habisin. Nah jadilah di saat itu, para pengikutnya, yang sudah merasa terjebak di sana, tidak punya pilihan lagi. Mereka harus terus mengikuti, aturan yang ada di Aum Shinrikyo, dan menjadi member seumur hidup. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Munculnya permasalahan, dari aliran sesat Aum Shinrikyo ini, dan mereka mulai meneror masyarakat. Nah jadi geng, seperti yang gue katakan sebelumnya, Shoko ini sangat percaya, bahwa dunia baru akan tercipta, setelah adanya kiamat, atau Armageddon tadi. Dan dia juga percaya, hanya dia dan pengikutnya lah, yang akan selamat. Jadi yang lain akan musnah. Nah di saat itu, dia berpikir, dia ingin sekali mempercepat, datangnya Armageddon tersebut. Agar bisa membuat dunia ini, ya segera bersih, dan hanya berisikan, dia dan pengikutnya aja. Nah ini gak tau nih, apakah ini hayalan dia, atau halu-halunya dia, atau memang bener gitu kan. Nah lalu geng, cara Shoko, agar bisa mempercepat, datangnya Armageddon, adalah dengan menyebarkan isu, kalau ternyata selama ini, Amerika menyemprotkan gas berbahaya, ke seluruh daerah Jepang. Jadi intinya, dia membuat sebuah propaganda, atau fitnah, karena merasa, sudah mulai banyak pengikut. Nah di saat itu, dia menuduh Amerika, menyemprotkan gas berbahaya itu, menggunakan pesawat, dan akan segera menjatuhkan, bom nuklir ke Jepang. Jadi kalian bisa bayangkan nih geng ya, Amerika itu kan memang punya, track record tidak menyenangkan lah, di Jepang. Yaitu pernah menjatuhkan bom atom, di Hiroshima Nagasaki. Ada pemuka agama, dengan pengikut yang puluhan ribuan ini, tiba-tiba membuat propaganda seperti itu. Ya otomatis, masyarakat Jepang bakal gaduh, bakal panik, dan itu benar-benar terjadi. Kegaduhan di Jepang, terjadi setelah propaganda, atau fitnah tersebut, disebarkan oleh Shoko. Dan di saat itu, banyak orang Jepang, yang berdemonstrasi, karena adanya isu tersebut. Nah di saat itu, pelan-pelan, pemerintah Jepang, memberikan pengertian kepada masyarakatnya, kalau isu yang beredar itu, hanyalah isu hoax. Ketika masyarakatnya tahu, kalau itu hanya hoax, mereka pun melakukan demonstrasi, untuk meminta pemerintah Jepang, membubarkan agama sesat, yang bernama Aum Shinrikyo itu. Nah tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan, oleh pemerintah Jepang. Karena, agama Aum Shinrikyo ini, sudah terlanjur, mendapatkan legitimasi, berupa organisasi keagamaan, dari pemerintah Jepang secara resmi. Sehingga, Aum Shinrikyo, tidak bisa disentuh sama sekali, di saat itu, karena mereka legal, dan memiliki pengikut cukup banyak. Walaupun sebenarnya, pemerintah Jepang, sudah mulai menyadari, propaganda yang disebarkan oleh Aum Shinrikyo, dengan pemimpinnya Shoko ini, itu membuat Jepang, jadi amuradul. Jadi, menimbulkan kepanikan, dan kegaduhan. Setelah isu tersebut, disebarkan oleh Aum Shinrikyo, dan menyebabkan kegaduhan di Jepang, mereka gak berhenti sampai di situ. Pergerakan dari Aum Shinrikyo ini, semakin lama, makin gila, geng. Yang mana pada tahun 1990, Aum Shinrikyo, itu mencoba untuk masuk ke ranah politik di Jepang, dengan tujuan untuk bisa mempengaruhi, pemerintahan Jepang. Nah, jadi dari komunitas agama, mereka mau masuk ke politik, dan ingin menguasai Jepang. Di saat itu, Aum Shinrikyo, itu mengirimkan 25 orang, untuk menjadi calon, atau wakil, di dalam parlemen pemerintahan Jepang. Nah, tapi sayangnya, semua wakilnya ini ketahuan, dan akhirnya gagal. Nah, mereka di saat itu cukup marah, dan lagi-lagi membuat kegaduhan. Dan semenjak mereka ketahuan, ingin mencoba menyusupi pemerintahan Jepang, di saat itulah, pemerintah Jepang, mengambil tindakan. Nah, pemerintah Jepang, mencabut semua izin, dan legitimasi, atas Aum Shinrikyo, sebagai agama yang resmi. Dicabut semuanya, dan mereka mulai dicap, sebagai aliran sesat, oleh pemerintah. Jadilah di saat itu, Shoko benar-benar murka. Dia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepang, serta pemerintah Jepang, terhadap agama buatannya ini. Nah, dia sakit hati, lalu, dia akhirnya merubah rencana. Bagaimana caranya, agar bisa melawan masyarakat Jepang, dan pemerintahan Jepang, serta mempercepat datangnya Armageddon. Nah, dia di saat itu, mengajak semua pengikutnya, untuk membuat senjata biologis, yang akan mereka pakai, sebagai alat propaganda di Jepang, untuk melawan orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Dan, tepat pada tahun 1993, anggota dari Aum Shinrikyo, membuat sebuah senjata biologis, yang merupakan cairan antraks, yang mereka semprotkan, dari atap gedung komunitas mereka, yang berada di Tokyo, dengan tujuan, untuk menginfeksi masyarakat yang ada di Tokyo. Nah, udah mulai jahat nih, komunitas keagamaan yang satu ini. Nah, di saat itu, masyarakat yang berada di sekitar gedung, itu menjadi panik. Mereka sempat mencium bau yang sangat busuk. Nah, mereka melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan, dan untungnya, setiap masyarakat yang terkena semprotan cairan tersebut, tidak langsung tertular antraks. Mereka memeriksakan diri ke dokter, dan dokter langsung menangani, memberikan obat pencegahan, kepada orang-orang yang terdampak cairan tersebut. Nah, jadilah, Shoko di saat itu semakin murka. Dia mengetahui, kalau serangan menggunakan cairan antraks ini, tidak berhasil. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka memilih untuk diam terlebih dahulu, agar aksi mereka ini tidak ketahuan. Lalu, tepat setahun kemudian, di tahun 1994, Aum Shinri Kyo kembali melancarkan aksi mereka. Nah, kali ini, mereka semakin ekstrim. Dikarenakan, sudah banyak masyarakat yang meminta pemerintah, untuk membubarkan Aum Shinri Kyo. Nah, tapi Aum Shinri Kyo itu harus melalui, proses sidang dulu, untuk bisa dibubarkan. Dan di saat itu, mereka mulai mengincar, para hakim, yang akan menggugat mereka di dalam sidang, mengenai keberadaan mereka, sebagai komunitas agama, serta sidang sengketa tanah. Jadi, mereka ini punya sebidang tanah yang luas, untuk kegiatan keagamaan mereka. Nah, itu juga dituntut tuh, disengketakan oleh para hakim. Kali ini, Shoko mengajak pengikutnya, untuk menghabisi para hakim tersebut, geng. Nah, jadi, cara yang digunakan oleh anggota Aum Shinri Kyo, yaitu menggunakan gas sarin, yaitu sebuah gas beracun, yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang mana gas ini bisa menyebar dengan cepat, dan menghabisi nyawa seseorang yang menghirupnya. Gas sarin ini, langsung dibeli di Rusia, jadi diimpor dari Rusia, sebanyak 35 liter. Lalu, setelah gas ini ada di tangan mereka, sebanyak 6 anggota Aum Shinri Kyo, itu ditugaskan, untuk menyemprotkan gas sarin, pada jam 10.40 malam, di lokasi-lokasi yang sudah menjadi target mereka. Dan akibat dari semprotan gas beracun tersebut, ada sekitar 8 orang yang tewas, dan 500 orang, keracunan hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan untungnya nih ya, semua hakim yang menjadi target mereka, itu selamat. Yang tewas justru rakyat sipil, yang tidak bersalah. Di saat itu lagi-lagi, perbuatan dari Aum Shinri Kyo ini, terbebas dari hukum, karena tidak ada bukti yang mengarah kepada mereka. Dan gak ada yang tahu, kalau mereka ini sudah mulai meneror, dari penyebaran cairan antrak, sampai dengan gas beracun ini. Nah, mereka di saat itu terbebas, gara-gara, tidak ada bukti mengenai produksi kimia, yang dilakukan oleh anggota keagamaan ini. Jadilah di saat itu mereka aman-aman aja. Gak ada tuntutan yang datang ke mereka. Lalu singkat cerita lagi nih geng, pada tanggal 20 Maret tahun 1995, ini merupakan puncak dari aksi mereka, untuk mempercepat perang dunia, atau Armageddon, yang mereka anggap sebagai langkah, untuk menguasai bumi ini. Mereka melakukan sebuah aksi, yang mana aksi ini, didasari dari kekhawatiran Shoko. Di saat itu Shoko ini melihat, sudah ada keraguan di antara para pengikutnya. Jadi para pengikutnya ini bertanya-tanya gitu, katanya mau kiamat nih, kapan? Kok gak ada? Gak ada buktinya? Bohong ya? Nah jadi di saat itu pengikutnya, sudah mulai ragu, dan masyarakat Jepang juga sudah mulai mengolok-olok, perihal kiamat atau Armageddon, yang diucapkan oleh Shoko. Akhirnya Shoko ini, melancarkan aksinya lagi, dengan membentuk beberapa grup, dari Aum Shinrikyo, yang kemudian dia sebar, untuk menaiki 5 kereta bawah tanah, menuju pusat kota Tokyo. Nah mereka ini, dari kelompok agama, sudah berubah menjadi kelompok teroris nih geng. Ketika mereka menaiki 5 kereta bawah tanah tersebut, masing-masing dari mereka membawa tas, yang berisikan gas sarin, sebanyak 0,9 liter, yang mereka tuangkan, ke dalam beberapa kantong, dan di saat itu mereka samarkan, dengan cara menenteng sebuah payung. Nah di saat mereka beraksi, itu kebetulan sekali, jamnya memang sedang jam, orang-orang pulang kerja, jadi keretanya itu sangat-sangat padat. Lalu setelah mereka masuk ke dalam kereta, mereka mulai menusuk hingga bocor, kantong yang berisikan gas sarin tadi, menggunakan ujung dari payung yang mereka bawa. Nah memang payung yang mereka bawa itu, memiliki ujung-ujung yang tajam, dan rata-rata payung di Jepang tuh, modelnya kayak gitu geng, untuk sekaligus melindungi diri. Di dalam kereta tersebut, kan ada AC tuh, pendingin ruangan. Nah itu gas, langsung menguap, dan menyebar ke seluruh gerbong kereta. Tapi, tidak ada satu orang pun yang menyadari, kalau gerbong-gerbong kereta itu, sudah terkontaminasi dengan gas, karena memang sifat gas sarin, itu tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi, nggak bisa disadari oleh orang-orang. Nah lalu para anggota Aum Shinri Kiyo, yang sudah berhasil menusukkan gas, dan menguapkan gas di dalam gerbong, mereka buru-buru turun dari gerbong tersebut, sambil menunggu orang-orang di dalam gerbong, menghirup gas tersebut, hingga mereka sekarat. Jadi jahat banget sistemnya. Lalu, akibat aksi mereka tersebut, untungnya nih geng, gas sarin itu, tidak menyebar ke seluruh gerbong, karena tersaring oleh AC, jadi agak sedikit netral. Tetapi, orang-orang yang berada di sekitar para pelaku, itu langsung meninggal dunia, karena menghirup racun dari gas sarin tadi. Jadi ada sebanyak 13 orang, langsung tewas seketika, karena keracunan, dan 5.500 orang lainnya, itu hanya mengalami keracunan, dan masih bisa diselamatkan. Nah tapi, 5.500 orang yang selamat, semuanya mengalami sakit, yang berkepanjangan seumur hidup mereka. Yang mana, saraf mereka rusak, dan mereka menjadi cacat permanen seumur hidup. Wah, 5.500 orang loh, kasian banget gitu ya. Kejadian tersebut, membuat pemerintah Jepang jadi bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Kok teror menggunakan gas sarin ini, terus menerus terjadi? Nah akhirnya dilakukanlah penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, didapatkan fakta bahwa, pelaku dari aksi teror gas beracun ini, adalah anggota dari, Aum Shinrikyo. Dan polisi, yang sudah memegang beberapa bukti, langsung mengincar, kelompok agama sesat yang satu ini, dengan melakukan penggerbekan, ke tempat-tempat yang mereka jadikan, sebagai tempat perkumpulan, Aum Shinrikyo. Dan ketika mereka digrebek, ternyata polisi menemukan fakta, yang lebih mengagetkan lagi geng. Sebagian besar dari pengikut, Aum Shinrikyo, itu mengalami, kekurangan gizi. Karena mereka terlalu fanatik, dengan agama tersebut, sehingga mereka tuh gak peduli lagi, dengan kehidupan dunia nyatanya. Bahkan mereka gak makan, gak minum. Dan selain itu, di antara orang-orang yang kekurangan gizi, dehidrasi ini, itu ditemukan banyak sekali stok, bahan-bahan kimia berbahaya, yang mereka gunakan sebagai senjata biologis. Salah satunya adalah, gasarin asal Rusia tadi. Nah lalu akhirnya, setelah semua bukti ditemukan oleh polisi Jepang, tepat pada tanggal 16 Mei, tahun 1995, pihak kepolisian Jepang, mulai menangkap pemimpin, dari Aum Shinrikyo, yaitu Shoko Asahara. Dan saat ditangkap, Shoko di saat itu tidak mengakui. Tetapi, ada enam orang anggota lainnya, yang ikut ditangkap. Mereka langsung mengakui perbuatan mereka. Dan semua rencana-rencana ini, memang diotaki oleh Shoko Asahara, selaku pemimpin dari Aum Shinrikyo. Dan setelah mereka ditangkap, pengadilan Jepang, langsung menjatuhkan hukuman mati, kepada mereka semua. Dan mereka tidak pernah mengajukan banding, atas penjatuhan hukuman tersebut. Shoko Asahara di saat itu, ya dia biasa aja, pas dia difonis mati. Dia gak peduli. Dan akhirnya, tepat pada tanggal 6 Juli, tahun 2018, Shoko Asahara dieksekusi terlebih dahulu. Dia yang paling duluan dieksekusi. Dan semenjak itu, ya tamat sudah riwayat Shoko Asahara. Dan enam orang pengikut dia yang lain, yang melakukan aksi ekstrim, dengan meracuni rakyat Jepang ini, itu baru menjalani eksekusi mati, seminggu kemudian, setelah Shoko Asahara. Dan setelah Shoko Asahara, dan enam orang pengikutnya tadi dieksekusi, di saat itulah, pengikut-pengikut yang lain, baru berani speak up, alias baru berani memberikan keterangan, kepada pihak kepolisian. Mereka memberikan kesaksian, ketika mereka bergabung dengan Aum Shinrikyo, ternyata, Shoko Asahara ini benar-benar mendokterin mereka, dan memperlakukan mereka dengan kasar. Dan banyak sekali, para pengikut Aum Shinrikyo, yang sudah dieksekusi mati. Dan, para pengikut-pengikut yang masih selamat ini, menunjukkan di mana jasad mereka dibuang. Nah, rata-rata, para korban yang dieksekusi oleh Shoko, itu adalah anggota Aum Shinrikyo, yang mau keluar dari ajaran sesat tersebut, dan terindikasi ingin membocorkan kegiatan keagamaan mereka. Jadi, si Shoko ini gak terima, langsung dihabisi, dan dibuang jasadnya ke dalam beberapa lubang. Nah, namun, walaupun Shoko sudah dieksekusi mati, dan sebagian besar anggota dari Aum Shinrikyo, sudah mulai keluar, sudah mulai memisahkan diri gitu ya, terbebas dari ajaran sesat tersebut, tapi ternyata, ajaran sesat ini masih terus berjalan. Jadi, ada beberapa pengikut setianya si Shoko ini, masih mempertahankan Aum Shinrikyo. Mereka gak mau nyerah, dan bahkan, selama mereka bertahan, mereka itu melakukan kamuflase, dengan mengganti nama perkumpulan mereka. Jadi, dari nama Aum Shinrikyo, mereka rubah menjadi Aleph, A-L-E-P-H. Aleph ini merupakan huruf pertama, dari Abjat Fenisia. Nah, lalu kemudian, setelah berganti nama menjadi Aleph, kelompok dari Aleph ini menjadi pecah. Tepat pada tahun 2007, sebelum Shoko dieksekusi, Aleph ini memiliki pecahan cabang, atau cabang lain, yang bernama Hikari Noa, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan, Ring of Light, atau kalau bahasa Indonesia itu, lingkaran cahaya. Dan kepercayaan tersebut, sampai sekarang masih ada, dan masih berjalan. Nah, jadi aliran sesat Aum Shinrikyo, itu sampai sekarang masih ada regenerasinya, geng. Walaupun, Shoko sebagai pendirinya, sudah dieksekusi mati. Nah, itu dia, geng, pembahasan tentang aliran sesat ekstrim, yang ada di Jepang. Bagaimana menurut kalian, tentang kisah yang satu ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.